Kehadiran bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Pemerintah Kabupaten Inhil pun mengadakan ramah-tamah bersama unsur Forkopimda, pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Inhil dan masyarakat sekitar. Acara yang digelar di kediaman bupati pada Senin siang ini, selain untuk memperarat silaturahmi, juga momentum untuk saling bermaaf-maafan. Menyongsong bulan suci Ramadan, stakeholder terkait diminta bupati untuk mengawasi ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok agar terkendali. Yang tak kalah penting, HM Wardana yang dikenal agamis ini mengajak masyarakat untuk meningkatkan keimanan, karena sejatinya bulan suci Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, sekaligus proses pendidikan untuk rohani dan jasmani. Zakat mal, zakat fitrah untuk membantu pakir miskin, orang-orang terlantar, pantiasuhan, anak yatim dan lain-lain, usaha kebajikan dan kemasalahan umat, serta memanfaatkanlah ibadah kuasa sebagai momentum pendidikan rohani dan jasmani, sehingga kita benar-benar menjadi insan yang sanggup mengendalikan diri, baik perkataan maupun perbuatan. Sanggup mengendalikan hawa nafsu, memiliki keperbiayaan yang luhur, dan kesadaran sosial yang tinggi, guna mencapai derajat manusia yang takwa kepada Allah SWT. Acara Ramah Tamas semakin lengkap dengan penyampaian tausiah oleh Ustadz Jurnalis asal Pekanbaru. Kegiatan pun ditutup dengan menyantap hidangan bersama dan saling bersalam-salaman. Nirma Redisa dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.